Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Kang Iyas channel Kembali lagi di channelnya Kang Iyas Kang Iyas hari ini mau kasih tau kepada kalian semua Gimana caranya untuk menaikan kabin Di mobil pusok yang tipe super grid Kita akan cari tau Jadi ikutin terus Kang Iyas Oke teman-teman bagi yang mendukung channel Kang Iyas Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Dan yang belum mendukung silahkan di subscribe ya teman-teman Dukung channel ini biar bisa berkembang terus Oke kita saksikan bagaimana caranya menaikan kabin Mobil Mitsubishi pusok yang tipe super grid Oke teman-teman saksikan Oke teman-teman kita mau kasih tau caranya di mobil pusok yang tipe ini teman-teman ya Yang tipe super grid Soalnya beda mobil kadang-kadang juga beda cara penggunaannya untuk menaikan kabin Kali ini kita dibantu sama Kang Mada teman-teman Kang Mada akan membantu kita gimana caranya Buat bisa menaikan kabin Oke kita lihat caranya Kang Mada silahkan dikasih tau teman-teman Oke teman-teman disini Langsung kita kesini Ini cara naikin ya Oke disini ada tombol up sama down Jadi kita yang di tombol yang up nya teman-teman Buat naik ke atas Oke Dilanjut kembali Bang Mada Ini kan pakai oli ya hidrolik Jadi kalau seandainya naikin Nurunin ini Oh iya di down Kalau mau menurunkan Kalau mau turunin Kalau seandainya ini mati Ini ada manualnya Ini manualnya Ini didongkrak Kalau seandainya mati Kebanyakan kan Ini langsung dari seekring ya Ada sekelarnya disono Takutnya posisi kita lagi di toh Kita kepanikan Kita gunain ini aja Jangan repot-repot Oke teman-teman Kayaknya kayak gitu dulu Kita langsung praktikin aja teman-teman ya Kita coba Kang Mada Mau naikin Kabinnya udah mulai terangkat Ini buat nuruni Tekennya lain lagi ke bawah Ini harus mati ya Jangan sampai walaupun kabin udah turun Ini tetap belum mati sendiri gitu jangan Harusnya sampai mati sendiri dia Iya Baru itu udah maksimal Kang Mada boleh di ini nggak dipraktikin Buat ngepulnya nggak Maksudnya sampai dia terangkat banget gitu Terangkat banget Oke Kita coba ya teman-teman ya Kita ambil ke atas ya Dorong ke belakang Tukang 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 Oke teman-teman Kabinnya naik Oke kita lihat dari jarak jauh Oke oke Kalau buat nguncinya gimana Kang Mada Kalau udah posisi kayak gini buat ngunci gimana Apa udah dia otomatis kunci Ini udah otomatis Oh dia otomatis kunci sendiri teman-teman Dia hidrolik Pakainya hidrolik Jadi kalau seandainya ini nggak ada yang pegang Atau nggak yang ngebawahin Dia tetap kayak gini Oh jadi aman teman-teman Aman teman-teman Untuk tipe yang pusho super good Kayak gini Iya Oke kita turun kembali Kang Mada Turun nih Kita turunin tarik ke bawah Terus Turun ke belakang Tarik ke belakang Dia turun teman-teman Sampai suaranya hilang teman-teman Berarti dia udah oke Oke terima kasih banyak Nah ini kuncinya Iya kuncinya ini Oke Kang Mada terima kasih banyak Udah dikasih tutorial Bikin kabin Gimana caranya Biar bisa naik Oke Kang Mada Makasih banyak ya Oke 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 teman-teman Sobat Kang Yes Channel Terima kasih banyak Itu tutorial Gimana cara menaikkan kabin Oke teman-teman Teman-teman yang Sudah mendukung channelnya Kang Yes Kang Yes Ucapkan Banyak-banyak terima kasih Dan yang belum mendukung Silahkan di subscribe ya teman-teman Bantu channel ini Biar bisa berkembang Oke gitu aja tuh teman-teman Dari Kang Yes Dan saya Ari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati